Oke, jadi kita bahas lagi mengenai Classroom of the Elite Dan kali ini mengenai sinopsis volume ke-8 dari serial adaptasi leg novelnya Yaitu Second Year Jadi di tahun ke-2, untuk volume ke-8nya sendiri itu bakal rilis nanti di tanggal 25 Oktober Kalau aku nggak salah, di akhir bulan ini Dan mereka pun baru saja yang nama itu mengeluarkan beberapa sinopsis Lebih tepatnya itu ada 4 buah sinopsis Yang bakalan jadi ya garis besar lah apa yang bakalan terjadi nanti di volume tersebut gitu kan Jadi ini informasinya itu berdasarkan apa yang mereka posting atau mereka publish di akun Twitter resmi mereka Jadi ya setidaknya itu ada 4, marilah kita coba baca Sambil menerka-nerka apa yang bakalan terjadi nanti ke depannya atau di volume ke-8 ini gitu Nah jadi sinopsis yang pertama bunyinya itu adalah pada akhir November ketika ujian akhir selesai Perintian perjalanan sekolah itu diumumkan Tujuannya adalah Hokkaido Tidak ada ujian khusus dan tidak ada bedanya dengan perjalanan sekolah biasa Seperti bermain ski dan berjalan-jalan gitu kan Atau berjalan-jalan Ya jadi nantinya mereka bakalan pergi ya mungkin tamasial atau mungkin ya acara sekolah Untuk liburan ke Hokkaido dan seperti apa yang udah dibocorkan mengenai ilustrasinya Nanti akan ada Ryuen, Ainokoji, sama Kusida yang main ski Jadi mereka bakalan main ski di dataran bersalju di Hokkaido gitu Terus masuk ke sinopsis kedua atau bocoran sinopsis keduanya itu bunyinya itu seperti ini Namun itu adalah hal yang istimewa bahwa total 8 orang menjadi 1 kelompok 2 pria dan 2 wanita di setiap kelas Dan bertindak selama perjalanan selama 4 halam dalam 5 hari Selain Kusida, Ainokoji akan membentuk grup dengan kelas lain seperti Ryuen gitu kan Jadi ya ini seperti apa yang ada di ilustrasinya Ada Kusida, Ainokoji, dan Ryuen di kolom ke-8 nanti dan mereka bakalan yang namanya itu membentuk kelompoknya masing-masing Yang terdiri itu dari 8 orang lah gitu kan dalam satu kelompoknya Dan perjalanannya ke Hokkaido itu bakalan berlangsung selama 4 malam 5 hari Jadi ya cukup lama juga ya, sekitaran satu mingguan lah gitu Terus untuk yang namanya itu sinopsis ketiga atau bocoran sinopsis ketiga itu Bunyinya itu adalah Tetapi hal-hal tidak akan berjalan dengan mudah Salah paham pertemuan antara aku dan saya Sakayanagi sudah dimulai Itu adalah sesuatu yang membuatmu merasa bergejolak Jadi ini mungkin menarik banget karena memang pertemuannya Ainokoji sama si Arisu ya Atau si Sakayanagi ini tuh udah berapa kali lah kalau di lag novelnya Dan bakalan ketemu lagi nanti di kolom ke-8 Kayaknya ini masih apa ya, masih berkaitan sama kolom 0-nya lah Mungkin ya ini bakalan menarik banget Harusnya kan kolom 0-nya dulu baru kolom ke-8-nya itu rilis Tapi karena ada beberapa hal Jadi kolom 8-nya dulu yang rilis Nanti kolom 0-nya itu rilis di akhir tahun gitu kan Pertempatan dengan penjualan dari Yang namanya itu Blue Reddish-nya gitu kan Jadi ya ini bakalan menarik Karena mungkin bakalan ada perbincangan yang cukup unik Mengenai white chrome dan masa lalunya Si Ainokoji dan Arisu ya Karena memang kalau mereka tuh ngomong Ya sangat sulit dimengerti Dan penuh dengan Trick-trick dan juga penuh dengan Ya rahasia besar yang menjadi Daya tarik lah untuk Pembacanya lag novelnya Classroom of the Elite gitu Terus masuk ke sinopsis keempat Di volume ke-8-nya Bocorannya itu berbunyi seperti ini Di sisi lain sebuah peristiwa yang sangat Mengubah hubungan antara siswa Juga mengalami kemajuan Aku dan secara resmi Mengaku kepada Suzune Silahkan pergi denganku Ya ini jadi Menarik banget ya Jadi bunyinya itu adalah Di sisi lain Sebuah peristiwa yang sangat mengubah Hubungan antara siswa Juga mengalami kemajuan Aku akan secara resmi Mengaku pada Suzune Silahkan pergi denganku Jadi ini Masih berhubungan Dan kalau aku Coba cerna ini Berhubungan dengan Keputusannya Ainokoji Untuk pindah kelas Apakah nanti Ainokoji bakalan jujur Kepada si Horikita Suzune Mengenai tujuannya Dan dia tuh pengen Ngelawan si Suzune Nanti di akhir Dimana nantinya si Kelasnya si Horikita tuh Bisa jadi kelas yang top lah Sedangkan si Ainokoji bakalan mulai dari bawah Dari kelasnya Ichinose Dan Mereka tuh bakalan Tarung Harusnya sih itu bakalan menarik ya Kalau si Ainokoji tuh pindah kelas Ke kelas D lagi gitu kan Kelas paling bawah lagi Atau setidaknya itu adalah 3D lah Atau lebih tepatnya tuh Kelasnya si Ichinose Yang penuh dengan Keterkurukan Dan bener-bener Sudah chaos banget Dan disitu Ainokoji Membentuk lagi Kelasnya Dan harus melawan si Kelasnya si Horikita dan kawan-kawannya Selama di tahun pertama Dan tahun kedua Itu bakalan menarik banget sih Itu kalau bener-bener terjadi Jadi ya Cuman itu aja sih Bocoran yang dapet ya Dari akun twitternya Jadi ada 4 sinopsis Dan mereka bakalan Liburan ke Hokkaido Intinya Main salju Dan tentu aja Bahkan banyak Fakta-fakta menarik Mengenai volume ke-8 ini Karena Konflik di volume 7 Udah Rame banget gitu kan Apalagi volume ke-8 Mungkin bakalan ada fakta-fakta Yang lebih mengejutkan lagi Untuk pembaca Lek novelnya itu sendiri Nah untuk anime sendiri Bakalan dari selanjutnya Tahun depan Di 2023 Jadi kita tunggu aja nanti Untuk tanggal dan bulannya Aku juga masih belum tau Jadi kita tungguin aja Dan ya kayaknya itu aja lah dulu Jadi bagaimana menurut kalian Mengenai 4 sinopsis Yang baru aja dikeluarin Apakah kalian punya gambaran besar Mengenai apa yang bakalan terjadi Di volume ke-8 Coba deh tulis Teori kalian itu Di volume komentar Siapa tau menarik Dan ya Sampai jumpa di pembacaan email lainnya Jani Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya